Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel Umar Kasan pada video ini kita akan belajar bersama AutoCAD melanjutkan tutorial 1 dan 2 nah di video ini kita sudah masuk ke latihan ketiga ya yang belum nonton di latihan 1 2 silahkan bisa lihat terlebih dahulu di playlist tutorial AutoCAD baik di tutorial ketiga ini kita akan membuat seperti ini ya yang perintah Polygon sama arc dapat seperti ini ya selanjutnya kita perintah circle SP line Hai elips dan terakhir kita akan belajar head baik sebelumnya pomer sebelumnya bahwa di AutoCAD kita ada modul copy paste copy paste kita pomer akan praktekkan terlebih dahulu ya misalkan mau copy paste kita pomer bisa membuat sebuah persegi ini kita akan meng-copy atau menggandalkan berarti tekan keyboardnya ketik co-enter klik titiknya titik yang akan di-copy di sini geser nah ini sudah untuk mengakhirnya tekan spasional itu baik ini seperti ini ya kalau untuk memindahkan misalkan dua-duanya kita kita blok semuanya dulu kita pindahkan yaitu m mau m enter nah kami bahkan lebih seperti itu baik kita akan mulai tutorialnya yaitu kita membuat Polygon Polygon yang pertama kita membuat Polygon seperti ini yaitu segi 5 selanjutnya segi 6 dan segi 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ya segi 8 baik sekarang selesai saja yang membuat seperti ini Hai ketik pol enter selanjutnya disini kita masukkan enter number of site yaitu kita masukkan segi lima lima enter selanjutnya Hai selanjutnya jangan klik terlebih dahulu kita klik kanan ya klik kanan-klik kanan Hai pilih edit di sini selanjutnya klik di titik sembarangan punya geser ke kanan nah kalau bila seperti ini ya ininya belum aktif ordernya kita aktifkan tekan F8 ya F8 atau ini kita masukkan lima puluh lima puluh ke sudah berhasil membuat ini lima puluh untuk memberikan dimensi DLI enter di sini 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 ini lima puluh Hai baik kalau yang miring pun juga sama yaitu lima puluh lima puluh lima yaitu segi saat segi 6 caranya ini pol enter masukkan seginya yaitu segi 6 enter hanya klik kanan Hai pilih head game Hai klik disini nah lagi kalau punya masih seperti ini bisa kita digoyangkan seperti ini berarti ordernya belum aktif tekan F8 ya masukkan angka lima puluh lima ntar ya tuh bagaimana caranya untuk membuat segi 6 ya pindahkan lagi pindahkan M ke sini ya nah hanya kita akan membuat segi tadi berapa 1 2 3 4 segi 8 baik caranya seperti ini segi 8nya pol enter masukkan seginya banyak segi 8 enter saja klik kanan pilih head game nah klik jembarang yang kita letaknya ke sana masukkan enam puluh ya seperti itu bagaimana caranya membuat polikon Hai selanjutnya kita akan belajar yaitu perintah art nah seperti ini kurang lebih ya Hai pertama kita buat terlebih dahulu ini garisnya ya dengan materi yang sudah diberikan di tutorial sebelumnya kita buat ke kanan eh 150 enter bergagal untuk mengakhiri selanjutnya l enter ini beli titik tengah dah apabila punya kalian belum keluar titik segitiganya tetap menganggir seperti ini pojok ini belum itu tekan DS ya lebih lagi apabila punya kalian belum keluar segitiganya tetap menganggir seperti ini pojok ini belum itu tekan DS drafting setting ya ya setting ini pilih ini objek snapnya ya mungkin punya kalian belum tercek semuanya sini p checklist semuanya kita select all objek snapnya pastikan on lanjutnya ini sudah tercek semuanya ya endpoint midpoint center dan sebagainya tercek semuanya terus Oke ya 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 selanjutnya kita buat di ke bagian atas misalkan ini nah tengah buat 50 dan enter nah 5 akhir ya Nah untuk membuatnya kita harus bisa menggunakan eh tool ini ya ini harus di kau poin disini atau perintahnya cukup ketikan a r c enter ya pik sini 1 2 2 2 3 nah sudah jadi perintah membuat artinya kita kasihkan di sini ya bisa tadi baik selanjutnya kita latihan yang kedua yaitu membuat seperti ini ya l enter kita buat garisnya untuk garis pantunya 150 terus kesana lagi 50 nanti file-nya bisa kalian download di kolom deskripsi akan dengan pomer share di untuk belajar sama masukkan 70 ke atas enter hanya kita lengkung buat lengkung a r c enter titik sini klik sini klik sini klik sini baik ya kita masukkan DL ini dimension lainnya ya Hai selanjutnya kita buat berikutnya yaitu buat seperti ini ya Hai ini 150 persegi Hai omar akan contohkan disini kita pakai perintah yang sudah kita bahas sebelumnya yaitu untuk perintah membuat persegi atau persegi panjang 150 koma 150 selanjutnya kita dm2 nah skopi co-opi klik sini kristin nah selanjutnya l belakang saja 15 ya untuk terus kita copy ke atas disini klik sini baik, setelah itu kita buat garis tanggungnya, A, R, C enter jadi ini ini selanjutnya, untuk mengulang perintah yang sama yang tadi kan, R, C, kita panggil lagi, tekan spasi atau enter juga bisa kita akan tekan spasi kembali lagi ke perintah sebelumnya disini, satu, dua tiga, oke, selanjutnya ini ini, ini berikutnya enter lagi aja untuk perintah, mengundang perintah yang sama, ini ini ini, cuma kita tekan ya, saja kita kasihkan ini ini 50 ini nya nah, 50 baik akhirnya kita akan buat seperti ini ya kita pakai perintah yang sudah kita pelajari jika rectangle kita membuat terlebih dahulu persegi panjangnya ini yaitu disini, kanan yaitu 50,150 baik baik kita L enter disini cari midpointnya tengahnya geser ke kanan 50 enter ambil belajar copy LCO enter disini pocoknya geser ke kanan untuk mengandalkan ya disitu selanjutnya ke atas L ke atas 50 enter ke bawah ke bawah juga untuk belajar ini copy CO enter ya baik akhirnya kita buat arsunya dari atas boleh ARC enter disini ini ini enter lagi untuk mengulang perintah yang sama atau mengundang perintah yang sama enter disini ya ini ini selanjutnya disini boleh lagi pakai ARC boleh langsung enter juga nanti mengundang perintah yang sama ya ini disini nah selanjutnya disini enter respasi boleh ini baik itu bagaimana caranya kita membuat di polikon sama ars selanjutnya kita akan belajar membuat seperti ini circle jari-jari 75 80 diameter 200 dan diameter 150 baik caranya seperti ini gambarkan geser di bawah sini baik di circle berarti shortcutnya adalah C C enter ya klik ini geser aja ke kanan ini masukkan ke dia apa jari-jarinya 75 untuk mengukurnya jari-jarinya klik sini ya di alatasi sini masukkan cari radius seperti ini baik banyak kita kedua radiusnya jari-jarinya 80 kita C enter klik sini kanan seri kanan 80 jari-jarinya radius berikutnya kita akan membuat perintah di circle ini tapi langsung diameternya C enter ya baik klik sini pilih kanan pilih lagi c enter klik sini klik pusatnya kisah lingkarannya klik kanan pilih diameter ya pilih diameter masukkan diameternya yaitu 200 apabila kalian menemui atau cepat di layar layar kamu tidak bisa di perbesar atau di perkecil seperti ini atau stuck di sini tidak bisa kemana mana tekan aja re regenerating mode re enter re enter ya nanti kamu akan bisa mengecilkan dan membesarkan cek terus diameter diameter sini ya sudah 200 oke selanjutnya kita yang kedua 150 klik sini klik kanan pilih diameter masukkan 150 meter lanjutnya pilih diameter ya ada 150 baik berikutnya kita akan melanjutkan yaitu berajar SPL ya SPL ini seperti ini ini bisa digunakan untuk membuat kontur untuk taman ya ya nanti ini NB nya yang ini tidak ditentukan jaraknya tidak ditentukan ini bebas pemarahkan coba membuat dibawahnya ketika cek SPL spline enter klik sini bisa nanti F8 dimatikan dulu ya bebas ini nah akhirnya tekan enter lagi yang kedua kita buat SPL enter klik sini ya mirip dibuat mirip mirip saja disini nanti kalau sudah kita belajar menggunakan sudah ukur menggunakan paket teodoli dan sebagainya harus ditentukan semuanya ya entah ya hanya kita kita menggunakan SPL lagi terus enter begini ini 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 enter baik itu kita sudah belajar SPL ya tempat disini untuk belajar dasarnya baik kita lanjutkan belajar yaitu di ellipse dan hedge yang pertama kita akan buat seperti ini seperti ini ini dan oke langsung saja yaitu kita tekan el enter ya pilih disini center klik ya oke lagi ulangi el enter langsung klik kanan pilih center klik disini untuk pusatnya klik terus geser ke kanan misalkan masukkan centernya jari-jarinya ya dari 45 terus ke atas yaitu 124 nah seperti itu kita check dimensinya ya 45 yang ke atas oke ya selanjutnya yang kedua kita geser dulu yang kedua yaitu el enter klik kanan pilih center oke klik disini geser ke kanan 50 enter terus ke atas yaitu 100 menutup seperti ini selanjutnya yang elip yang terakhir yaitu el enter klik kanan center ya klik disini ke kanan 30 ke atasnya 100 baik kita tinggal memberikan ukurannya baik itu selanjutnya kita akan belajar membuat heads ya membuat arsir seperti ini ya ini kan Pak Omar menggunakan AutoCAD 2021 baik nah yang pertama kita akan buat seperti ini untuk langkah pertama kita track ya kita buat perseginya terlebih dahulu 100 koma 100 adiknya kita berlaki ya ya tidak terlalu jauh ini 150 koma 100 berikutnya yaitu kita keser kesini dulu ya untuk keser move ya kesini right ini tidak terlalu jauh 200 koma 100 baik ini Pak Omar akan berkatkan dulu ya kalau sudah seperti ini kita akan belajar hedge yang ini mungkin beberapa di AutoCAD 2010 ada beberapa perbedaan ya perbedaan nanti coba nanti sambil belajar bersama ya nanti bisa di kolom komentar nanti apabila kita bisa bantu ketik H hedge enter masukkan disini ke AutoCAD 2010 data hedge creation masukkan disini jenis RC yang pertama adalah yang di ANSI 32 klik sini pilih ANSI 32 masukkan ini klik baik untuk mengecilkan atau membesarkan ini pilih skala misalkan 2 ya jadi skalanya kalau tambah besar ini sesuai dengan nanti kebutuhan enter kalau sudah terakhir yang kedua kita hedge ini pilih yaitu batu kali ini sebentar kita cari dulu ya grego batu kali klik sini ya kalau sudah klik ada enter nah seperti ini sudah untuk membesarkan sesuai dengan kebutuhan masukkan 2 bisa kalau misalkan 1 cukup nah 1 lantunya arsir berikutnya h enter ya pilih di ansi 31 ya disini nah kalau ingin merubahnya klik sini aja klik skalanya ya 2 kita cukup kita belajar tentang hatch ya seperti ini kalau ini punya pak omar sudah bermain layer ya sudah bermain layer nanti kalau sudah saatnya kita ber latihan layer kita akan beritahu cara penggunaan layer baik selanjutnya kita kita akan kita akan belajar membuat seperti ini yaitu perpaduan antara rectangle dan polygon baik kita klik rectangle buat rectangle nya 120 koma 120 enter ya kita terus buat polygon pol enter perpaduan yang tadi yaitu seginya segi 6 ya segi 6 segi 6 enter klik kanan pilih rectangle boleh di luar kita buat di luar dulu nanti kita cari ini 30 baik selanjutnya kita cari di titik tengahnya kalau dipenya pak omar bisa menggunakan seperti ini ini titik tengahnya klik sini kita dekatkan sini nah ini keluar titik tengah dekatkan sini keluar titik nah apabila punya manual manual manualnya buat lebih kita buat kaya garis bantu kalau manualnya kalau misalkan punya kalian gak ada gitu ya gak ada cara seperti ini bisa kalau misalkan ini merahnya itu gak keluar yang tadi kita pakai cara seperti ini boleh ya terus sudah baris bantunya habis selanjutnya ini di offset offset itu untuk menggantarkan membesarkan ke dalam berarti untuk membesarkan sebanyak jaraknya 20 kalau ke dalam berarti kecil ya kita offset caranya offset O enter ya selanjutnya masukkan jaraknya yaitu jaraknya 20 enter ya klik sini serta atas ya begitu lagi offset enter masukkan jaraknya langsung bisa jaraknya 20 enter klik sini terus ke keluar nah itu seperti itu ya kita langsung arsir caranya arsir enter kita cari yaitu ansi 31 klik disini nah itu enter nah itu sudah jadi tadinya kita akan buat belajar head seperti ini kedua ya kita buat klik tanggal kanan 100 100 enter hanya kita buat lingkaran dengan jari-jari 25 c enter ya boleh di luar dulu jari-jarinya 25 kita move nah dikatakan seperti yang merahnya kita sentuh disini atau di titik tengahnya kita offset keluar yaitu 15 offset caranya enter masukkan jarak offsetnya yaitu 15 enter klik sini nah ini sudah jadi kita tinggal arsir aja arsir yaitu menggunakan ansi 37 di sini klik sini enter ulangi lagi untuk memanggil katikan head berarti memanggil lagi tekan enter nah baik itu bagaimana cara mengarsir membuat seperti ini ya nantinya yaitu membuat ini disini pangmar menggunakan satu layer karena kita belum sampai materi layer ya kalau sudah nanti kita akan beritahu caranya yaitu 150 ini kita yang terakhir latihan terakhir tiktangle klikkan ini kanan 150 koma 100 terus kita buat polygon dengan ini ya 20 klik kanan mulai polygon yaitu seginya segi 6 untuk jaraknya ini ini jaraknya se-20 ya jaraknya 20 kita M aja move nah di dekatkan sini keluar di tengahnya ini sini nah halnya offset keluar ini sebentar ini kita buatnya 50 oke offset keluar yaitu 20 offset 20 20 enter disini terus keluar nah keluar seperti ini kita asir nah enter pakai asir seperti ini bisa menggunakan kita samakan aja ini asirnya adalah asir break oke samakan h enter cari disini asir an klik sini akan ini oke ini kita enter dulu aja akhiri tambah lagi asirnya ini enter lagi enter lagi untuk memantul beneran yang sama baik itulah bagaimana caranya kita sudah belajar autoket tadi dari awal sampai sekarang ya baik mudah-mudahan tutorial ini dapat bermanfaat jangan lupa klik dan nyalakan loncengnya mudah-mudahan video ini bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima 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 terima